Intro Fadilah Majalisi Zikir Keutamaan Majalisi Zikir Zikir ini jangan hanya yang difahami hanya perkumpulan seperti membaca tesbih, tahlil, atau istighfar Tapi Zikir itu semua majlis yang di dalamnya mengingatkan kita kepada Allah Itu termasuk Zikir Cerita tentang sholihin Duduk yang diobrolkan, yang diceritakan tentang orang-orang mulia Orang-orang yang baik Seperti para awliya Atau para sahabat Atau Nabi Muhammad SAW Itu termasuk Majlis Zikir Atau Majlis itu isinya adalah ilmu Baik itu menjelaskan tentang toharoh Baik itu menjelaskan tentang muamalah Baik itu menjelaskan tentang munakaha Dan yang semisalnya itu juga disebut Majlis Zikir Atau membaca Al-Gur'an Membaca sholawat Membaca istighfar Dan semisalnya itu juga Majlis Zikir Jadi Zikir ini maknanya luas Bukan Zikir itu hanya kita membaca La ilaha illallah La ilaha illallah Atau kita membaca istighfar Astagfirullah Innahu kana ghafara Atau juga membaca tesbih Subhanallah bihamdi Subhanallah il azim Dan yang lain Enggak Tapi Zikir itu semua Yang mengingatkan kita kepada Allah Dan itu di dalam ayat Al-Gur'an Allah menyebut para ulama Adalah dengan ahlat Zikir Fas'alu Ahlat Zikri In kuntum La ta'lamun Fas'alu Allah memandangkan kita untuk bertanya Kepada siapa? Ahlat Zikir Ahlat Ilim Orang yang berilmu Bertanya tentang apa? Bertanya tentang sesuatu yang kalian tidak Mengetahuinya Berarti apa? Zikir disitu Ilmu itu termasuk Zikir Cerita tentang orang-orang sholah juga termasuk Zikir Dan yang lain Sebagainya Lah keutamaannya Banyak Tentunya kita tidak akan menyebutkan Banyaknya hadith Yang menerangkan tentang keutamaan Zikir Hanya sebagian Di antaranya Disebutkan Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majalasa kaumun Majlisan Yadkurun Allah Azza wa Jal Illa haffat bihimul malaikah Wa ghasyat humur rahma Wa zakarahum Allah Ta'ala Fiman indah Majalasa kaumun Tidak duduk Seseorang Atau kaum Majlisan pada tempat Tidak duduk seseorang pada tempat Atau majlis Yang mana duduknya Orang-orang tersebut Adalah Yadkurun Allah Ta'ala Yadkurun Allah Azza wa Jal Mengingat Allah Dengan berbagai macam Caranya Seperti kita saat ini Ini termasuk Majlis Zikir Duduk membaca Al-Quran Termasuk majlis Zikir Duduk cerita tentang orang sholah juga Termasuk Zikir Tidak duduk Seatu kaum Pada tempat duduk Yang mana mereka Di tempat tersebut Adalah Yadkurun Allah Azza wa Jal Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Illa haffat bihimul malaikah Kecuali Tempat itu Dikelilingi Diliputi Mereka oleh malaikah Lalu Wa ghasyat humur rahma Mereka diselimuti Dengan Rahma Wa zhakarahumullah Fiman indah Allah sebut satu persatu Mereka Kepada Hamba-hamba Atau makhluk Yang bersama Allah Disebut Fulan 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 Disebut sama Allah Kalau nama kita Disebut presiden aja Kita sudah bangga Tapi kalau saya Ngelet presidennya dulu Kalau seperti Senomar bin Abdul Aziz Bangga Saya Kalau seperti Yang Dolim-dolim Yang fasik-fasik Yang ahli maksiat Yoke Apa bangga Nggak ada Fadilahnya Nggak ada Keutamaannya Kalau orang-orang Mungkin seneng Disebutkan Misalnya Pak Jito Oleh Bapak Presiden A Ini Pak Jito Disebutkan Namanya oleh Presiden Bangga Mungkin dia Mau presidennya Model apa Dia bangga Karena apa Disebut oleh Presiden Kayak warung-warung Presiden pernah Singgah situ Oh fotonya dipajang Bangga Presiden Duduk di warungnya Presiden Kalau yang masuk Ustadz Ulama Bangga Presiden kok Bedanya Dia saat menjabat Dimuliakan Nggak menjabat Yowes mari Selesai sudah Nah ini disebut Allah Allah yang menyebut Pencipta Segalanya Yang menyebut dia Disebut di hadapan siapa Di hadapan tukang tipu Tukang maksiat Tukang murka Bukan Disebutkan oleh Allah Namanya Persat Satu demi satu Di hadapan Orang-orang yang mulia Di hadapan Makhluk-makhluk Yang mulia Yaitu para Nabi Para Rasul Para Maraikat Dan orang-orang Soleh Dalam hadis yang lain Ini Memperingatkan kepada kita Kalau kita duduk Di dalam duduknya kita Sama sekali tidak mengingat Allah Omong kosong Duduknya omong kosong Kalau bahasa Arab itu Gilwakol Gilwakol Itu adalah omong kosong Gedabrus Cerita A Cerita B Tidak ada zikirnya Tidak ada solawatnya Tidak ada istiufarnya Tidak cerita Nabinya Atau orang-orang Soleh misalnya Omong kosong Cerita tentang ini Cerita tentang itu Tidak cerita tentang nabi Tidak cerita tentang adabnya nabi Tidak cerita tentang orang soleh Atau perjuangan islam Ini bagaimana caranya Menyebarkan agamanya Allah Ini orang yang duduk Di satu majlis Yang di dalamnya Tidak mengingat Allah Tidak bersolawat kepada nabi S.A.W Kecuali akan menjadikan Tempat duduknya Atau duduknya mereka Itu adalah hasratan Penyesalan dan kerugian Untuk mereka Pada hari kiamat Nah ini kalau duduk itu Jangan gedap burus Jangan omong kosong Tapi Bahaslah tentang Agama Ya bagaimana Cara menghadapi Hal seperti ini Bagaimana kita Untuk menyebarkan Hal ini Dan yang lain Sebagainya Walaupun di dalamnya ada Guyonannya misalnya Tapi sesuai Batasannya Kalau omongannya Aku pengen bangun rumah Gak apa enaknya Gak semen apa Pusih apa Ini Bung kosong Tidak ada manfaatnya itu Tidak ada Manfaatnya Sehingga Nabi Dawud Alayhi Salam Beliau Pernah bermunajat Kepada Allah Ilahi Katanya Nabi Dawud Dalam munajatnya Ya Allah Wahai Tuhanku Jika engkau melihat Aku melewati Majlis-majlis Zikir Aku tidak singgah Aku tidak bergabung Malah justru Aku duduk Di dalam Majlis yang Lale Yang kosong Daripada zikir Kosong Daripada Ketaatan Faksir Rijlai Dunau Maka Potong Kakiku Patahkan Kakiku Kenapa Karena kakiku Ini adalah Kenikmatan Yang mestinya Kenikmatan ini Aku gunakan Untuk beribadah Dan melakukan Ketaatan Akan tetapi Kenikmatan ini Yang engkau berikan Akan menjermuskan Aku dalam Kehancuran Maka potong Agar apa? Tidak terulang Maksudnya Agar tidak terulang Hal yang Yang sama Majlis zikir Menambahkan Kedudukan dia Derajat dia Di sisi Allah Menghapus Dosa-dosanya Menghilangkan Kesalahannya Sebagaimana Di dalam hadith Tidak duduk Suatu kaum Mereka berkumpul Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada tujuan Di dalam mengingat Allah Kecuali Karena Allah Ikhlas Bukan untuk Kampanya Bukan untuk Mencari kedudukan Di mata manusia Tapi Mereka Duduk Berkumpul Berzikir Kepada Allah Ikhlas Lillahi ta'ala Tidak ada tujuan lain Kecuali ada seruhan Dari langit Gumu Mawfuran lakum Bubarlah kalian Dalam keadaan Diampuni Dosa-dosa kalian Dan kesalahan kalian Keburukan kalian Dirubah Dengan kebaikan Dan ketaatan Dirubah Loh itu Kenikmatan Tapi aku Tidak melakukannya Potong kakiku Patahkan Ini Akan menjurumuskan Aku dalam Kehancuran Kerugian Dan yang lain Sebagainya Karena itu Rugi Kalau kita bisa Menghadirinya Akan tetapi Kita tinggalkan Apalagi Hanya dengan Alasan Yang tidak Masuk akal Gerekes Tidak enak Tapi bisa masuk kerja 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 masuk Tapi Majelis Dekir Enggak Dia kan lucuan Itu Alasan yang Tidak masuk akal Kerja yang Jam-jaman Majelis Dekir Hanya Berapa Sapaat Dia tidak Mampu Menahan Tapi yang Jam-jaman Mampu Akalnya Di mana Kalau itu Seorang Nabi Kalau misalnya Seorang Nabi Mungkin Meminta kepada Allah Dihilangkan Akalnya Tapi kan Enggak mungkin Dia minta Gendeng Dan itu Terjadi Terjadi Terkadang Terjadi kepada Orang-orang Yang sok-sok Membela Islam Yang sok Merasa Tersakiti Nabinya Dihina Bagus Dia merasa Punya perasaan Seperti itu Bagus Tapi lihat diri Kamu juga Majelis Enteng Enggak awakmu Melakukan Ketaatan Ringan Enggak Kamu Mana Entengnya Kamu Ringannya Kamu Dalam Apa Ringannya Kamu Dalam Apa Dalam Jagong Nongkrong Di warung Atau ke Majelis Sudah Ngerti Kamu Ilmu Enggak Ngerti Itu ada Majelis Ilmu Enggak Didatengi Ada Majelis Dikir Yang bisa Membuat Dia Mengingat Allah Dan Selalu Teringat Allah Enggak Didatengi Kan lucu Berarti Nabi Dawud Nabi Dawud Minta Dipotong Kok Kakinya Minta Dipatahkan Kakinya Agar Tidak Menambah Keburukan Dan Keburukan Yang Sama Untuk Mereka Itu Dianggap Keburukan Kalau Kita Enggak Lewat 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 Terus Tau Ada Berita Rutinan Tapi Tidak Dilihat Lewat 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 Padahal Memiliki Keutama Yang Sangat Besar Karena Itu Sampai Dikatakan Oleh Rasulullah Hasratan Aleyhim Yomal Kerugian Yang Besar Untuknya Di hari Kiamat Nantinya Sampai D McLuhan Sampai Madre Vitами D In Buscimus D Sky